Setelah kita download datanya dalam bentuk SL seperti ini. Nah, untuk memisahkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di 104 ini adalah pertanyaan atau jawaban tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada dua, satu laki-laki, dua perempuan. Silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bapak-Ibu, sahabat Negeri Banget, dimana pun perada. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, yaitu dari Desa Spugur. Beliau bertanya, cara klarifikasi jenis kelamin dari hasil data download. Maksud beliau ini memisahkan data yang telah didownload tersebut, memisahkan laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak-Ibu harus download dulu data dashboard SDWS ini. Silakan login menggunakan admin desa. Cara loginnya, saya sudah buatkan videonya di channel Negeri Banget atau lihat di link deskripsi nanti. Nah, setelah kita download datanya, nanti akan dalam bentuk SL seperti ini. Nah, untuk memisahkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Bapak-Ibu silakan masuk ke data yang telah didownload dalam format SL. Saya menggunakan Windows 10 ini. Nah, silakan klik di sini. Di sebelah kiri ini ada tanda panas seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini pilih filter, auto filter. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Coba lihat di pertanyaan I atau jawaban I underscore P104. Di 104 ini adalah pertanyaan atau jawaban tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Nah, setelah seperti ini, Bapak-Ibu silakan klik di sini. Nah, pilih select all ini. Klik select all, berarti klikkan. Kemudian pilih satu ini, yang satu dicentang, yang duanya tidak dicentang. Nah, kemudian pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini nantinya. Ini adalah data laki-laki semuanya. Kita bisa cek ini. Nah, ini kan nama-namanya. Ini adalah nama laki-laki semuanya. Dan untuk perempuan, silakan ulangi ini. Yang satunya tidak dicentang, yang duanya dicentang. Jadi, OK. Nah, akan muncul semua warga, ini kedua warga, yang perempuan ini akan muncul nama semua. Warna, Anissa Yulia Fitri, DeFi, Juni, Nopela, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara gelapikasi jenis pelamin data individu dari dashboard SDGS. Jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe channel Negeri Banget, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa like dan komen. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak-Ibu, silakan komen di bawah, nanti akan kami jawab pertanyaan Bapak-Ibu. Sisi segera mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.